Intro Oke sahabat, berjumpa lagi tentunya bersama kami disini Masih dalam program lebih dekat dengan Ku Ansel Kak Jun, tadi kan kita sudah menjelaskan nih kepada sahabat-sahabat Tentang lagu yang dikeluarkan, salah satu lagu yang dikeluarkan oleh Ku Ansel Mungkin kita ada dalam pesan yang disampaikan dari sahabat yang disampaikan dari orang yang disampaikan dari sahabat Mungkin ini bilang gini, bahwa sebuah keberhasilan yang ada pada saat lukus pesesan itu adalah sebuah cita-cita semua orang Mungkin tidak hanya kita sebagai orang Islam ya, yang melihatkan bahwa memang Allah itu akan memberikan rejeki gitu ya Masih-masih memberikan rejeki, tetapi mungkin tidak semuanya memiliki kesempatan untuk sukses, Kak Dedan Tapi harus yakin bahwa poin pertama itu dalam mencapai kesempatan itu adalah mindset, Kak Dedan Makanya di dalam lagu ini dikatakan untuk sukses itu yang paling poin pertama itu adalah mindset, artinya pola pikir, Kak Dedan Pola pikir kita jangan pernah berpikir bahwa, ah, kurang makin baiklah sekir-gai gitu Atau bahasanya itu putus asa, atau merasa udahlah jatah kita segini, makanya Allah juga kasih rejekinya segitu Ya, artinya dalam mencapai sebuah kesempatan, kita penting pola pikir itu, pola pikir besar Kita yakin kita akan berhasil, tapi dengan proses-proses memang, apa isinya itu, betul-betul kita lalui Kita tidak mungkin hanya bermimpi saja kan ada, tapi ya tetap kita harus berusaha Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita lebih menekatkan dengan yang memiliki kesempatan Yang pertama adalah konsep yang harus kita pegangkan dengan ya, artinya pola pikir kita yakin bahwa kita akan sukses Tentu adalah bagaimana kita mendekati walaupun Allah atau mungkin Maha Pencipta dari kesempatan Jadi di samping kita yakin, kita lebih dekat Makanya disitu dikatakan, ingatkan ilmu agama kadang kadang Jadi memang kualitas jiwa atau bahasanya itu, yang berkaitan dengan keagamaan Bagaimana disitu dijadarkan tentang cara berbisnis Rasulullah Bagaimana cara Rasulullah waktu zaman dulu dengan bisnisnya itu sukses begitu Memang banyak juga referensi dari buku-buku kadang kadangnya Bagaimana kita mencapai sebuah kesuksesan Artinya, antara ilmu bisnis dengan ilmu agama itu harus balance, seimbang Artinya tidak mungkin kita berbisnis tanpa melakukan atau mendekati yang Maha Pemilik kesuksesan Betul, betul, betul Ya, Kang Ajun Ternyata memang dua sekali juga Ada salah satu lagu-lagu yang dikeluarkan oleh suatu Jadi ternyata mempunyai makna, diri hati, yang luas Ini akan memberikan mudah-mudahan, dan akan memberikan manfaat yang lebih untuk sahabat-sahabat kita yang di luar sana Karena memang kita mengingat dan kuat itu mengeluarkan lagu, religi, walaupun genre-nya berbeda-beda Akan memberikan makna atau makna tersendiri untuk sahabat-sahabat Walaupun memang kalau dilihat itu lagunya cuma seberapa grab, tapi kita insya Allah akan mempunyai arti yang luas Ya, pesannya Ya, pesannya Ya, pesannya Dan bermanfaat lah, khususnya bermanfaat untuk sahabat-sahabat di luar sana Mungkin, Kang Ajun ada motivasinya nggak? Buat para-para, apa namanya, yang pengen mencari kesuksesan itu gimana gitu, pengen pede gimana gitu Nah, intinya mungkin, Kang Ajun, kita harus yakin bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin menanggap doa Istilahnya itu bahwa sukses itu adalah hak semua orang Itulah mungkin sebuah kata dikatakan apa, disampaikan berkait bahwa sukses itu adalah hak semua orang Jadi, kita jangan merasa bahwa kita nggak sekolah, kita nggak punya pendidikan yang tinggi, nggak punya atau berangkat kuat yang kaya Ingat bahwa memang sukses itu adalah hak semua orang Artinya, kita selama kita yakin, kita berusaha, insya Allah apa yang dicintai akan luar sana Itu seperti yang akhir Baik sahabat-sahabat, RelisTV, sahabat-sahabat dari Kuantul juga Barusan kita sudah menulis tentang arti, makna dari salah satu lagu yang dikeluarkan bersamaku Tantul dengan judul sukses dengan kita Nah, betul, jangan khawatir, jangan bimbang, dan jangan takut Karena sukses itu ada di tangan kita masing-masing ya, tergantung kitanya Yang penting kita harus pede, yang penting kita harus yakin Kita harus yakin, karena sukses itu butuh proses ya Tidak akan instan kita tutup prosesnya Insya Allah, dimana kita proses pelajar tersebut akan menghasilkan membuahkan rahasia yang membangkitkan kita semua ya Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya yang menambahkan, yang mungkin kesuksesan Mudah-mudahan sukses semuanya ternama kita ya Amin, amin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Baik sahabat-sahabat, RelisTV Barusan kita sudah mendengarkan sejelasan dari salah satu lagu di Kuantul Dengan judul, sukses dengan judulnya Insya Allah kita akan berjumpa lagi, tentunya masih dalam program Lebih-lebih dekat dengan Gu Andung Dengan lagu-lagu yang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih